Zina sosial ini adalah satu hubungan di dalam masyarakat dimana karena faktor kemiskinan dan di Jakarta banyak sekali Salam Jumpa Pernikahan adalah satu peristiwa sakral bersatunya dua insan manusia dalam mahligai rumah tangga Namun apa jadinya jika praktik prostitusi ditutupi dengan dalih nikah siri? Ikuti penelusuran tim investigasi kami mengenai praktik prostitusi berbalut nikah siri di DKI Jakarta Dalam modus bersama saya David Silahoy Sebenarnya mereka mengatasnamakan nikah siri Ini setelah saya ya Mengatasnamakan nikah siri tapi untuk sebenarnya melakukan prostitusi Tau sih nikah siri Kalau nikah siri itu kan gak di catatan sipil ya Gak di catatan sipil Sedangkan kalau nikah yang benerannya gitu ada catatan sipil Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait praktik prostitusi berkedok nikah siri ini Kami mencoba untuk mencari tahu keberadaan penyedia jasa nikah siri melalui laman internet Ternyata penyedia jasa nikah siri cukup banyak dan menawarkan beragam fasilitas Sesuai dengan kebutuhan dan harga yang dipilih oleh konsumen Dari hasil penelusuran di laman internet Kami mencoba untuk menghubungi salah satu penyedia jasa nikah siri yang mengaku sebagai penghulu melalui nomor telepon yang tertulis di laman internet Awalnya panggilan telepon kami tidak dijawab Namun tidak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel kami Akhirnya kami pun melanjutkan pembicaraan melalui pesan singkat Untuk melakukan nikah siri, kami diminta mentransfer sejumlah uang yang nominalnya mencapai jutaan rupiah terlebih dahulu Anehnya, ketika kami ingin bertemu, Oknum Penghulu tidak bersedia sebelum uang yang dipinta ditransfer terlebih dahulu Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan Di penelusuran selanjutnya, kami mendatangi seorang Oknum Penghulu yang tinggal di kawasan pemikiman padat penduduk di Jakarta Timur Oknum Penghulu itu sudah sering menikahkan pasangan pengantin secara siri Kali ini, kami menyamar sebagai orang yang akan melakukan nikah siri Namun tidak memiliki calon pengantin wanitanya Awalnya Oknum Penghulu itu sempat mencurigai kedatangan kami Namun setelah kami jelaskan maksud kedatangan kami untuk nikah siri Oknum Penghulu itu akhirnya mau menerima kami Terima kasih Saratnya ya Pak Asi kok kalau mau nikah siri kan? Ya, saratnya punya duit Duit? Tidak ada duit, ada ceweknya, terlaluan Terus kalau berkas-berkas yang lainnya apa yang bisa dilengkapi? Gak boleh biologa yang ada Sebenarnya buat setiap bulan Kalau itu kan walinya gimana? Kalau bisa mencintakan walinya walinya Eh walinya Kalau tidak ada? Kita bisa Ya, siapa kira-kira Jadi bisa disediakan juga nih walinya? Ya Soalnya gini tapi teman saya ini tidak ada ini ya? Oh, tidak ada ini ya Kalau mencintai umurnya nanti tinggal lobby-lobby aja berteman barangkali ada yang ayahnya saya pernah dengar aja di nomor tokonya catet jadi nanti bel dia dan bisa bantu biasanya berapa kejayaan buat Ya, nikah siri lazimnya dilakukan seperti prosesi perkawinan secara Islam pada umumnya, yang ini dilakukan di depan penghulu dan saksi serta melalui proses ijab kobol. Namun yang membedakan adalah perkawinan ini tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA sehingga sah secara hukum negara. Nikah siri tidak terdapat perjanjian yang mengatur jangka waktu pernikahan. Sedangkan pada kawin kontrak, terdapat sebuah perjanjian yang mengatur jangka waktu pernikahan. Sehingga ketika jangka waktu ini berakhir, maka ikatan perkawinan juga selesai secara otomatis. Karena itu, tak heran dikasih rimaupun kawin kontrak sering dianggap sebagai sebuah prostitusi terselubung. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya, tak heran gitu. Oh, udah kemarin, tak? Sudah tahu? Ya, sudah tahu. Paling tidak kasal disebut inisiannya juga dia sudah berarti. Sudah toko dinya ya, tak? Tinggal-tinggal milen ya. Bagaimana nih? Apa sistem kontrak atau bagaimana nantinya? Yang mana itunya nanti bahwa ya? Ya, iya. Tapi temennya yang punya pilihan-pilihan juga? Tengah bisa proyek, teman-pilihan, inisiannya juga. Tengah bisa proyek, teman-pilihan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu, apakah Sang Calo bisa mempertemukan kami Dengan wanita yang bersedia melakukan nikah siri? Dan apalagi temuan mengejutkan kami di lapangan? Saksikan di segmen selanjutnya